Kembali lagi bersama saya dan video kali ini saya ingin mengutip membahas review film yang diperankan oleh Susana di dalam film Malam Satu Suro Dan lelaku tokoh utamanya dimainkan oleh Susana, Frendi, Peradana, lalu Johnny, Matakena, dan lainnya Dimana cerita ini disutradarai oleh Sisworo Gautama Ending-ending film ini pun juga mengharukan sekali Dan uniknya dari film ini Uniknya dari film ini Sosok Sundelbolong yang menengahkan film ini Tidak menengahkan Sundelbolong ke dalam tokoh antagonis atau tokoh jahat Tapi malah Sundelbolong ini diperankan ke dalam tokoh protagonis atau tokoh yang baik Begini alur cerita filmnya Jadi mula-mulanya Ada seorang wanita Suketi Yang dia tuh bunuh diri Dan dia mati arwahnya Gentayangan Menjadi sosok Sundelbolong Dan ada sosok pinitua, orang pintar atau dukun Yang bernama Kirangga Dia hanya hidup bersama istrinya dan tidak memiliki anak Kirangga ini ingin membangkitkan Suketi Dan mengubah wujud Suketi menjadi manusia Benar saja Tepat di malam satu suro Kirangga ini Dia membacakan mantra-mantra kuno Dan membangkitkan arwah si Suketi Lalu Kirangga menancapkan paku dengan mantra-mantra kunonya Ke atas kepala Suketi Benar saja Suketi diubah oleh Kirangga Menjadi manusia biasa Seperti manusia yang lainnya Sungguh aneh tapi nyata Dan Kirangga Ingin mengangkat Suketi Menjadi anak dia Dan Suketi pun menjadi anak yang penurut Dan Suketi pun Hidup bersama Kirangga dan istrinya Hidup di suatu desa yang tenang Tapi suatu ketika Ketenangan keluarga Kirangga Diusik oleh dua pemuda Yang sedang berburu kelinci Di hutan dekat pedesaan dia Dan sampailah pemuda itu ke dalam rumah Kirangga Kedua pemuda itu bernama Bardo Ardianto dan Hari Kedua pemuda itu adalah anak orang kaya yang ada di Jakarta Dan si Bardo Ardianto ini Mulai jatuh cinta dengan Suketi ketika melihat Suketi pertama kalinya Dan benar saja Benar saja Bardo Ardianto ini Dia mempersunting melamar Suketi Di keluarganya Jadi Bardo Ardianto ini datang lagi ke rumah Kirangga dan ingin Melamar mempersunting Suketi untuk menjadi istri dia Dan Suketi pun sangat senang Atas hal itu Kirangga pun menyetujuinya Dan menikahkan mereka Asalkan pernikahan itu dilakukan di malam satu surau Dan pernikahan itu tidak boleh dihadiri oleh siapapun Hanya Suketi Bardo Ardianto Dan Kironggo Hanya ketiga orang itu saja Tidak boleh ada orang lain yang tahu Lalu setelah menikah Suketi pun hidup tenang dan damai bersama Bardo di Jakarta Suketi memiliki dua orang anak laki-laki Dan memiliki satu baby sister Dan Bardo pun Usahanya bisnis Bardo Ardianto ini Sukses dan melejit luar biasa Sehingga membuat Saingan-saingan dari Bardo Ardianto ini Iri hati kepada Bardo Ardianto Dan ada pun saingan Bardo Ardianto Yang ingin menjatuhkan si Bardo Ardianto Melalui jalur dukun Dia pergi ke datang dukun sakti Benar saja Si Johnny ini saingan dari Bardo ini Dia datang ke dukun sakti Dan si dukun mengetahui Kejanggalan yang luar biasa Si dukun mengetahui Asal-muasal kesuksesan si Bardo Yang dilatar belakangi oleh istrinya Dimana istri si Bardo adalah sosok sundel bolong Yang diubah menjadi manusia Ini hal aneh tapi nyata Dan lalu Si dukun itu ingin Mengubah kembali Wujud Suketi menjadi sundel bolong Dan akhirnya Saat Suketi sendirian bersama baby sister dan anak-anaknya Mereka di jebak oleh Johnny dan dukunnya Dan si dukun itu mencabut Paku yang ada di kepala Suketi Dalam sekejap Suketi berubah menjadi sundel bolong kembali Dia menjadi arwah gentayangan kembali Dan Suketi pun sudah tidak mau ikut campur urusan manusia Tapi malah Si Johnny ini Mencari sandira anak Anak si Bardo Anak Suketi ini Disandra oleh si Johnny Dan benar saja Satu anak yang terkecil Yang masih jelita masih kecil Menjak mati karena Disekap oleh kelompotan si Johnny Dan anak si Bardo ini Anak si Suketi ini Mati mengenaskan Dan itu membuat hati si sundel bolong Hati sundel bolong Suketi Tidak rela Tidak terima Anaknya dibunuh begitu saja Oleh para perampok itu Lalu si sundel bolong ini Membalas dendam Atas kematian anaknya Anak yang tidak bersalah Yang tidak memiliki dosa apa-apa Yang masih bayi masih kecil Dibunuh secara mengenaskan Si Suketi ini Minta pertanggung jawaban Disitu terjadilah Pembantaian pembunuhan Oleh si sundel bolong Suketi Kepada para penjahat-penjahat yang sudah mengusik kehidupannya Dan endingnya Si Suketi ini Melawan Dukun Sakti yang sudah membongkar Kedoknya Dan benar saja Dukun itu pun Mati mengenaskan Dibuat oleh Suketi Dan endingnya lagi Dan endingnya lagi Suketi pada akhirnya Berpamitan dengan keluarganya Dan Suketi Hidup tenang di alam dia Alam roh Dan ending-ending ini Benar-benar membuat terharu Perjuangan Suketi Untuk mempertahankan keluarganya Itu sekian Informasi mengenai review film Malam Satu Suro Yang dibintangi oleh Susana Aktris yang sangat populer Dan dijuluki sebagai Ratunya Horror Terima kasih sudah menonton film ini Jangan lupa Like dan subscribe video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Dan Berikan pendapat kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya